Halo jangan lupa saksikan siang ini jam 2 Niki Tamirzani meradang profesi asli ayahnya dibongkar sajad ukra Niki ungkap masa lalu dan katakan ini Meski telah berpisah dengan sajad ukra pesteruan Nikita Tamirzani tak lantas berhenti Sejak bercerai hubungan keduanya dipenuhi polemik yang membuat sajad ukra dan Nikita saling lapor ke polisi Bahkan sajad ukra beberapa waktu lalu menuntut hak asuh anaknya yang kini berada dalam asuhan Nikita Tamirzani Namun baru saja akhir-akhir ini nama sajad ukra kembali menjadi perbincangan publik Pasalnya sajad ukra membeberkan bahwa ayah Nikita Tamirzani bukanlah direktur Krakatau Steel Setelah sebelumnya Nikita Tamirzani mengaku jika sang ayah adalah direktur PT Krakatau Steel Suami Medina Mosa itu juga menyebut jika ayah Nikita Tamirzani hanya berprofesi sebagai manajer dalam hal jual beli besi tua Bahkan sajad ukra menyebut jika mantan mertuanya mengaku malu memiliki anak Seperti Nikita Tamirzani Pasalnya Nikita Tamirzani dianggap sering membuat masalah hingga berkasus kemana-mana Atas kejadian itu Nikita Tamirzani mengkonfirmasi dan mengaku Jika sajad ukra hanya bertujuan untuk menjatuhkan nama baiknya Selain beranggapan ingin menjatuhkan nama baiknya Nikita Tamirzani merasa jika sajad ukra masih diliputi Drendang lantaran tak berhasil memenjarakannya Kalo gue mah gak mau ngapain Kalo gue mah mikirnya begini namanya udah ngelawan gue Sejak 3 tahun lalu yang kagak tembus-tembus ya kan Kata Nikita Udah gunain segala cara Duit habis bermiliar-miliar ya kan Gue mah gak keluarin uang 1 sen pun Namanya orang udah gak bisa melawan gue Ya begitulah Semua cara dilakuin Tapi gue Terserah aja sambungnya Mau bilang ini mau bilang itu Yang penting gue tetep kaya raya Jadi gak ngarulah Kata Nikita Tamirzani Rupanya ini bukan kali pertama Sajad ukra memberikan pernyataan bohong terhadap ayah Nikita Tamirzani Bokap gue waktu itu aja meninggai Dia bilang acting Ucap Nikita Tamirzani Ya lo pikir aja sendirilah Kalau dia sampai ngomong gitu Kenapa lo pikir aja Dia ngelawan gue Sampai sekarang gak bisa lanjut Nikita Lantaran tak bisa mengalahkannya Nikita Tamirzani pun tak habis pikir Dengan tindakan sajad ukra Yang melaporkan pengacaranya Pahmi Bahmit Akhirnya dia ngelaporin Bang Pahmi ke Polsek Lo bayangin dong Gue sih udah gak peduli Udah bukan kelas gue buat ngelawan mereka Aduh Kalau keluar dari mulut dia mah Lo iya-iain aja Lagian bokap gue juga udah tenang disana Gak usah dibawa-bawa Kata Nikita Tamirzani Kalau dia respect sama almarhum bokap gue Bokap gue meninggal aja dia bilang acting Kata Nikita Tamirzani Itu saksinya banyak banget Gue bahkan masih simpan semua buktinya Tapi buat gue gak ada masalah Gue pikir dia lagi terguncang Jiwa dan raganya Sambung Nikita Itulah guys Persetiruan Nikita Tamirzani Dan sajad ukrasan mantan suami Yang belum membuka titik akhir Padi Tepetiruan Nikita Tamirzani Tape Tepetiruan Nikita Tamirzani